Biayanya Bip Biayanya yang pertama itu kurang lebih plus minus Kalo jaman dulu itu Rp2.800 Karena lewat paman, tapi kalo sekarang ini harus terus mesir Jadi mungkin biayanya agak lebih mahal lagi Jadi gini, insya Allah kalo tahun depan ada penerimaan baru lagi Kami berniat insya Allah Kalo dimudahkan sama Allah Ingin membawa beberapa anak-anak yang terpilih Dengan persyaratan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya Alhamdulillah Seperti janji aku sebelumnya ya sayang Aku sayang lagi positif Banyak banget yang minta Katanya banyak banget yang minta Untuk dibahas tentang Caranya, biayanya Untuk menutup ilmu di kota Tarim Hadrom Daman Kenapa baru bikin sekarang? Karena memang baru bisa sekarang, mohon maaf Lama nunggunya, minta ikhlas minta ridonya Sebelum kita bahas berapa biayanya Kita juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen Atau penonton Katika Putra Oficial Yang menanyakan Kenapa sih harus Hadromod? Kenapa sih gak pesantren-pesantren lain Atau di kota-kota lain Atau di negara kita sendiri Kalo aku sebagai ibu Alasannya adalah Karena Di kota Tarim itu Tempat yang paling Masya Allah Dan yang senengnya lagi adalah Kalo di pesantren lain itu bagus Menutup ilmu dimana aja Sah aja, halal dimanapun kita berada Siapapun gurunya Yang selama itu benar dengan sesuai syariat Islam Dan juga tidak meleceng dari Al-Quran dan Hadis Bismillah Tapi kalo aku pribadi Kenapa Yaman? Karena Yaman itu sesuai dengan pola didikan aku terhadap anak-anak Karena disana tuh gak bisa pakai gadget Disana gak ada sinyal yang bagus untuk menggunakan media sosial Jadi belum betul terbatas banget Karena media sosial itu kalo kita belum dewasa Belum bijak menggunakannya Bisa menjadi hal yang mudorotan Gitu ya Bib ya? Betul Nah tapi kalo Habib punya reason yang lebih Masya Allah lagi Kenapa menaruh putri tercintanya di Hadromot Tarim Betul Tarim adalah negeri sejarah wali Dimana Hadromot ini Masya Allah luar biasa Kenapa ditaruh disana? Disana ada sinul hajir Rupakan Juliah Yang pertama kali hijrah ke negeri Yaman Yang dimana disana juga ada sinul hajir Bagaimana Mahmud ibn al-Balohi Yang kita tau ilmunya luar biasa Masya Allah Disana ada Al-Habib Dua bin Allah Karang Ibrus Ada pengarang Ar-Ratibullah Ibrus Ada Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Aftas Pengarang Ar-Ratibullah Aftas Ada pengarang Ar-Ratibullah Haddad Ya Kedulir Syarabah Takibat Wa bila Al-Habib Dua bin Allah Disana juga ada Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsiz Pengarang Simutul Dolor Masya Allah Disana juga Syarabah Karang Ibn Salim Masya Allah Dan luar biasa negeri yang luar biasa Banyak Masya Allah Yang dibanding sana kotanya ilmu Kotanya wali Kotanya manusia Yang menuntut ilmunya Allah SWT Yang langsung diajarkan dan diridik Oleh keturunan yang begini Nabi Muhammad SAW Jadi kalo digawasannya ya udah mau tahu Masya Allah Jadi juga Aku pada saat awal-awal juga sama reaksinya Menolak dulu Habib yaman Kota yang Maksudnya kita taunya alam ya Yang kita tahu tuh lagi perang Terus juga berbahaya Panas Gersang Tidak ada kehidupan yang seperti layak Menurut saya pertama kali gitu Tapi ketika beliau Habib mengajarkan ke aku Bahwa itu kotanya Masya Allah Yang dimana Ilmu itu menurut aku Bisa dituntut oleh siapapun Kepada siapapun dimanapun gitu Tetapi yang zaman sekarang Dengan adanya zaman-akhir zaman ini Adalah yang hal yang tersulit Bagaimana kita mendidik anak kita Bukan hanya mencari ilmu Tetapi juga mendapatkan adab Adab dan akhlaknya Rasulullah Nah kenapa ketika Habib menjelaskan Disana insya Allah Adabnya luar biasa Disana insya Allah Yang pertama kali diajarkan Itu adalah akhlak Bagaimana mengetahui batasan mahrum Bagaimana mengetahui kodrat sebagai wanita Sebagai laki-laki Dan lain sebagainya Yang memang jujur Bisa kita belajar di Indonesia Tetapi akan lebih berat Dikarenakan modernan dunia Yang akhirnya semakin modern Pemikiran yang semakin liberal Yang terlalu bebas Tanpa ada arahan gitu Jadi Islam itu sebenarnya Enggak Kalau orang bilang Aduh terlalu ortodok Terlalu Apa ya Kuno atau apa Tidak sih sebenarnya Cuman Jangan juga kita itu Membuat Islam itu Menjadi liberal juga Bebas tanpa ada perdomaan Al-Quran dan Hadis Betul Dan juga disana Alhamdulillah Kenapa ditulis Allah Satu aminnya ada disana Masya Allah Biar kita sering kesana Biar kita sering kesana Dan juga disana Saya punya Saya punya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Amin Masya Allah Amin Nah Biar Dan juga memiliki adab yang baik Karena itu lebih penting daripada ilmu sebenarnya Karena sayang Kalau orang berilmu Tetapi akhlaknya tidak baik Adabnya tidak baik Sehingga nanti ilmunya tidak akan merasa purna Tetapi ketika akhlak, adab sudah ada Ditambah dengan ilmu yang sangat luas Insya Allah Itu adalah Ajaran Islamnya sesungguhnya Itu adalah Mengajarkan kita Mencontohkan kita Untuk kita ikuti Sehingga jangan sampai Islam itu dipandang Belah mata oleh orang yang awam Bahkan kita sendiri Seorang muslim Kadang-kadang karena tidak Tahu ilmu agama dengan lengkap Memandangnya dengan sebelah mata Gitu Makanya apabila ada yang tidak paham Maka perdalam lagi ilmunya Sehingga kita tidak seluzon Atas ajarannya Oke? Bismillah ya Bibi ya Bismillahirrahmanirrahim Terus ada yang bertanya nih Berapa sih biaya kesana? Betul mahal gak? Mahal gak? Kalo saya nyari orang tua bilang Mahal gak nih biayanya? Besar gak? Aduh sayang nih gitu Tapi masih punya mobil Masih punya motor Rumah masih bagus Tanah masih banyak Kontrakan masih banyak Ini yang buat kita ya Buat nuntut ilmu Lebih mahal Lebih baik kita mengirim anak kita Menabung untuk di akhirat Daripada tabungan dunia Tabungan dunia Kalo dunia Berkira aja Besok kayak aku nih Besok aku bisa meninggal Habib besok bisa meninggal Dan tim ini juga bisa meninggal Tapi ketika kita sudah Memiliki tabungan di akhirat Masya Allah Jangan khawatir Jangan cuma karena Gengsi tetangga Gengsi orang-orang Punya mobil Punya rumah Tetapi Anak-anaknya Bukan anak-anak yang Allah Cinta dan Allah Ridhoi ngapain Jadi buat orang tua Jangan kalo untuk Sekolah Universitas mana Buat gengsi Pride gitu ya Ditupakan jalannya Ketika anak mencari Ridho agama Allah Dipikir berkali-kali Dan mikirnya gini Bener jadi apa anak gue Cuma jadi guru ngaji doang Engga Engga Gak begitu sebenernya ya Bip ya Percaya aja pasti langkah-langkahnya Juga akan Allah bukakan gitu Dan yang terpenting adalah Kalo buat kita orang tua Yang paling baik Bagaimana kita memiliki tabungan Kelak di akhirat Karena anak itu adalah Bisa jadi penolong Bisa jadi penolong berat kita nanti ya Dan berharap karena kita nakil soleh Jadi penolong kita Masya Allah Biayanya Bip Biayanya pertama Itu kurang lebih Plus minus Kalo zaman dulu Itu 2.800 Sekarang lewat Oman Tapi kalo sekarang ini harus mengusir Jadi mungkin biayanya agak lebih mahal lagi Jadi gini Tapi bilang kalo lewat Oman itu Sekitar 2.800 USD Nah US dollar Seandainya hari ini 14.000 sekian Nanti dikalikan saja 2.800 Kalo lewat Oman Tapi kalo lewat Mesir ada biaya tambah lagi Kurang lebih tambah 700 dolar Jadi kalo Mesir itu Berarti harus ke Mesir dulu Iya Dari Mesir Baru ke Siu Jadi ada double biayanya Kurang lebih plus minus Mungkin 3.500an 3.500an Plus minus ya Mungkin 3.500an Aku kasih tau ya Habib udah catatin tadi Jadi kalo seandainya kita Bayar 2.800 itu lewat Oman Tiket pesawat Jakarta Salalah Oman Langsung ketarim Sudah termasuk visa Yaman dan juga visa Oman Tinggal di Yaman 1 tahun Dan pemeriksaan kesehatan di Yaman Terus termasuk biaya makan selama 1 tahun loh Jadi menurut aku tuh murah banget ya Belum termasuk tiket pulang Belum termasuk tiket pulang Dan juga harus paham Kalo misalkan lewat Mesir Dan ke Siu Itu mungkin biayanya 3.500an Plus minus 3.500an Kali 14.000 200an Kali 3.500an Enggak Yang tadi dulu ya 2.000 Kalo tadi yang lewat Oman itu sekitar 40 jutaan Kurang lebih Tapi kalo seandainya kita Lewat Kairo Lewat Kairo Kurang lebih itu sekitar 50 jutaan Sekitar itu ya Tapi itu biayanya untuk 1 tahun Betul Biaya selanjutnya Tahun kedua Iya Itu orang tua Hanya membayar sekitar 75 dolar aja Iya Yang kalo dirupiahin sekitar 1 juta rupiah Untuk 1 bulan Jadi gini Setahun pertama Bayar 40 atau yang 50 juta Terserah mau bayar yang mana Itu untuk 1 tahun pertama Udah termasuk biaya makan Biaya kesehatan dan lain sebagainya Selama 1 tahun Setelah itu masuk ke tahun kedua 1 bulannya hanya 1 juta Jadi menurut aku ya Terjangkau sekali ya Bukannya bilang Ya kakak enak ada duit Engga begitu Kalo kita ada diet baik Pastinya gak sedih Allah buken rezekinya ya Ya bener Kayak ada aja gitu loh Aku gini Makanya Habib tuh Ada quote Habib Yang aku selalu inget sampe mati ya Perasangka Allah berperasangka sesuai dengan Perasangka hambanya Ketika kita mendengar 50 juta langsung Solawati Dan kita langsung beretikat Ya Allah ya Tuhanku Insya Allah Insya Allah Engkau berikan rezeki yang Masya Allah Untuk di jalanmu Habib tuh Selalu ajarin aku doa Gimana saya Ya Allah Berikanlah rezeki Untuk beribadah kepada aku Dan sehingga aku Menjadi keberkahan dalam kehidupanmu Ya dan juga berkah Yang berkah Ya sehingga rezeki itu digunakan Untuk tetap di jalan Allah Habib selalu ajarin aku begitu Makanya ketika aku mendengar biayanya seperti itu ya Jadi kalau kalian mau lewat Oman 40 jutaan Kalau kalian mau lewat Mesir Sekitar 50 jutaan Untuk satu tahun Nah tahun berikutnya itu hanya 1 juta rupiah per bulan Ya jadi itu menurut kita Biaya yang tidak untuk Yang tidak mahal untuk kita mengejar surganya Allah Insya Allah Untuk anak-anak kita menjadi nanti Dan tentunya syaratnya itu Pertama harus ada basic bahasa Arabnya Betul Harus punya dasar yang kuatnya Harus punya hafalan alaturannya Minimum 3 jutaan 4 jutaan Ataupun 5 jutaan Atau bahkan kalau 30 jutaan lebih bagus Karena biasanya umumnya 30 jutaan harus dipegang Karena biar lebih kuat lagi Iya Tapi kalau 5 jutaan 10 jutaan insya Allah bisa dipertinggalkan Dan juga harus terbiasa dengan perang-perang Di sana Terus juga harus benar-benar mematuhi aturan di sana juga Seperti yang IP jalanin ya Menurut pengalaman Kayak maging telepon atau apa itu sebulan sekali IP kenapa bisa? Kemarin karena sekalian ujian IP ujian akhir Sehingga kita bisa izin telepon sebentar Tapi selebihnya memang tidak bisa Dan kedua memang tidak bisa Kalau kita baru berangkat 3 bulan Terus gak betul kita pulang Gitu ya Di sana tidak bisa Dan yang paling penting untuk kita Ingat banget Pada saat mengirim IP itu Kita dibilangin Ditanyain Ini anaknya berangkat karena orang tuanya Atau karena anaknya Nanti kayak kita bilang karena anak ya Bismillah Tapi dibilang karena orang tuanya Mereka gak izin ini Jadi memang ada kesungguhan dalam hati anaknya Sehingga nantipun yang membawa ke sana Itu juga akan Lebih mudah Iya Kalau gak nanti dia akan pusing di sana Gak mau belajar Ma'awas dan lain sebagainya Betul Kalau dia udah punya basic yang kuat Dia udah punya niat yang kuat Ethicat yang kuat Insya Allah lebih mudah dia menjalankan Iya Nah jadi itu untuk BPM-an Dan juga insya Allah Kalau tahun depan ada penerimaan baru lagi Kami berniat insya Allah Kalau dimudahkan sama Allah Ingin membawa beberapa anak-anak yang terpilih Dengan persyaratan Pastinya gak cuman hafal Quran Yang tadi juga Kita harus tau dulu Mampu gak Mau gak nih Menuntut ilmu Ya kan 30 just 30 just Tapi Persyaratannya adalah Menuntut ilmu di sana kan Kalau perempuan kan 3 tahun 4 tahun minimal Dan laki-lakinya 4 sampai 8 tahun Nah Kalau seandainya benar-benar mau Bersedia gak Untuk tidak pulang Karena kita tidak bisa membiayai Untuk pulang pergi setiap tahunnya Tapi kita mau membiayai Dari datang Sampai pendidikan yang selesai Insya Allah Dari situ Kalau ada yang mau ikut nih Dari tiket putri ofisial boleh Tapi Tekad kan dulu Tekadnya sebulat-bulatnya Karena kita tidak bisa menyediakan Tiap tahun pulang Kita biasanya mengirim Dan memberi tiket pulang saja Setelah 4 tahun minimal Sekolah di sana Karena kita maunya Benar-benar jadi dulu Baru pulang Betul Bismillah Insya Allah Itu berkah Caranya gimana Pasti kita akan habis terus Dari 3 putri ofisial Pastinya ada persyaratannya Kita juga akan Kalau memang kita Pakai hati ya Biasanya pilihannya Gitu ya Rezeki-rezekian Dan juga Pasti kita akan mengatakan orang tuanya juga Bikin surat pernyataan Dan sangat jelas Karena memang ini kan Hal besar juga ya Untuk orang tua membelikan anak Tapi benar-benar terpilih aja Dan pastinya yang memilih Habib Husbandi ya Nah Kalau yang mau berangkat Juga bisa Mulai hafalan 30 juz Bismillah Mulainya dari mana kak? Mulainya dari niat dan bismillah Kalau mulainya mulai dari besok Insya Allah gak akan mulai Apalagi mulai dari mau Mau bensin Jadi gitu Jadi pada intinya juga Kita juga Ada pikiran juga Untuk membuka teman-teman yang lain Mungkin mau menonatur Untuk mencetak Anak-anak yang luar biasa disana Yang membiaya juga Yang kita bisa bantukan Kita akan mencari cara nih Aku masih sama Habib Memang kita lagi mencari cara banget Untuk Banyak mengirim anak-anak soleh Dan soleha disini Untuk belajar kesana Tapi dengan niat Sungguh-sungguh Dengan niat Bilahi ta'ala Keseriusan yang benar-benar bagus Oke Jadi itu aja Oh iya Paling tambahannya Kalau anak berangkat disana Kayak kita gak suka menjajan ya Tapi Ipeh pun bilang Jajan disana tuh Darang Karena makanannya enak-enak Paling Dia beli daster ya Ipeh Ipeh tuh baru kepake duitnya Untuk beli daster Gitu aja sih Sama sabun Dan shampoo Buat orang tua Bener-bener ini bisa jadi pertimbangan Buat yang mau berangkat juga Insya Allah Nanti kita share juga Mungkin bisa melalui Kenalan-kenalan kita Para Habib-habib Yang juga biasa membawa para santri kesana Kita akan izin dulu Untuk nomor tafanya ditaruh Betul Kalau emang sudah bisa Insya Allah nanti Kita kasih akan kabarin lagi Kalau gak di Youtube Partika Putri Oficial Di Instagram kita berdua Insya Allah lebih berkat Dan lebih bermanfaat lagi Jangan lupa Like, Comment, and Spray Subscribe Di Tukan Tika Putri Oficial Share yang bermanfaat Maafin Kalau ada kurang-kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh